Intro Halo teman-teman kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi disini dan kita masih bahas SSD NVMe PCIe Gen 4X4 yang masih pake di RAMless yaitu Corsair MP600GS kita akan bahas seperti apa 9 flash nya, controller nya, terus SLC cache nya dan juga lain sebagainya oh iya kita masih numpang nih di studionya Risky Nerd Review ya kamera saya masih rusak lagi di service so thank you banget Risky dan tim sebelum kita mulai mari kita unboxing dulu ini adalah Corsair MP600GS SSD NVMe PCIe Gen 4X4 yang masih di RAMless penamaan Corsair MP600 series ini emang agak membingungkan karena banyak sekali ya varian Corsair MP600 yang beredar di pasaran oke kita coba cek satu per satu kiprah Corsair MP600 dimulai sejak awal kemunculan SSD PCIe Gen 4 di tahun 2019 kala itu rilislah Corsair MP600 polos masih pake Fison E16 yang merupakan controller SSD PCIe Gen 4 pertama yang speed sequential nya up to 5000 MB per second terus muncullah Corsair MP600 Pro yang speed nya udah 7000 MB per second atau udah pake controller Fison E18 gak lama dari itu bermunculan lah SSD PCIe Gen 4 yang masih di RAMless salah satunya adalah Corsair MP600GS ini lalu Corsair juga punya varian MP600 Core XT waduh makin bingung aja ya sama-sama di RAMless kayak MP600GS tapi Core XT ini pake 3D NAND QLC seperti yang kita tau waktu programming QLC itu lebih lambat dibandingkan dengan TLC makanya seri Core XT ini harganya bisa lebih murah untuk packaging Corsair menurut saya adalah salah satu brand besar yang sangat menjaga kualitasnya paket pembeliannya ini tuh menurut saya sih paling rame ya dibandingkan dengan SSD lain yang pernah saya tes sampai kartu garansi dari distributornya aja ada disini cuma agak disayangkan nih DTG menempel stiker garansinya ini tuh di label SSD di atas NAND Flash chipnya bagian ini akan mengeluarkan panas so kami menyarankan DTG untuk menempel stiker garansinya ini cukup di boxnya aja atau paling gak di belakang PCB yang tidak ada NAND Flashnya Corsair MP600GS versi 1TB ini menggunakan tipe PCB yang single side terdapat kontroler Vison E21 sebuah kontroler di RAMless yang banyak sekali dipakai oleh para brand SSD sedangkan untuk NAND Flashnya terdapat 4 buah chip yang masing-masing berkapasitas 256GB chipnya ini menggunakan 3D NAND TLC dari Toshiba dengan detail Toshiba 112 layer BICS5 3D NAND TLC spek NAND Flashnya ini beda dengan tim MP44L yang kemarin kita bahas yang pake Micron 174 layer tentu dari sisi performa akan ada sedikit perbedaan walau kontrolernya sama-sama pake Vison E21 untuk spek dan TBW sayang sekali saya tidak menemukannya di website resminya Corsair bahkan untuk TBW ini kita mesti cek di bagian garansi dan tidak ada seri MP600GS satu-satunya informasi teknis dari SSD ini hanya bisa kita temui di box paket pembeliannya Corsair mengklaim MP600GS ini memiliki sequential speed di up to 4800MB per second untuk read dan 3900MB per second untuk write untuk harganya sendiri Corsair MP600GS versi 1TB ini ada di kisaran 1.480.000 rupiah untungnya Corsair memberikan kita sebuah software khusus yaitu Corsair SSD Toolbox disini kita bisa lihat status monitoring SSD, cloning dan bisa juga untuk update firmware oke langsung aja kita tes SSD ini di PC testbed yang biasa kami gunakan kami pasang SSD ini di slot M.2 utama yang ada di motherboard ASUS ROG X670 EGIN berikut adalah spek PC lengkap yang kami gunakan kami menggunakan SSD WD Black SN770 1TB sebagai SSD utama yang terinstall Windows di dalamnya di pengujian pertama kita akan tes sintetik menggunakan beberapa software seperti Crystal Disk Mark 8 atau Disk Benchmark AS SSD dan 3D Mark Storage Benchmark semua benchmark menggunakan kapasitas SSD di 0% di Crystal Disk Mark 8 kita mendapatkan write sequential di 5000MB per second sedangkan untuk read sequentialnya mencapai 3900MB per second kedua speed ini mampu melampaui klaim tertulis dari Corsair dan berikut adalah benchmark sintetik lainnya di pengujian kedua kita akan melakukan copy file sebesar 75GB file ini berisi file video editing dan file game dari PUBG PC pertama kita coba copy file dari SSD WD Black ke SSD Corsair MP600GS ini atau tes kecepatan write-nya transfer rate-nya berada di kisaran 3GB per second dan waktu tempuhnya pun mencapai 26 detik kemudian kita coba copy file dari SSD Corsair ini ke SSD WD Black atau tes kecepatan read-nya transfer rate-nya ini tidak jauh berbeda dan waktu tempuhnya pun masih di 26 detik next kita akan tes berapa kapasitas SLC cache-nya apa itu SLC cache? ya kita langsung aja lihat ya tesnya disini kami melakukan copy file campuran sebesar 335GB dalam 1 kali jalan atau SSD ini akan melakukan aktivitas write secara intensif bisa kita lihat kecepatan write-nya ini berkisar di 3GB per second nah sebenarnya ini adalah kecepatan SSD yang menggunakan SLC cache walau SSD ini bertipe TLC tapi SSD zaman sekarang itu sebagian dari 9-face-nya menggunakan SLC cache nah begitu menyentuh progress 49% atau ketika SSD ini terisi data sebanyak 164GB SLC cache-nya ini tuh udah habis terpakai sehingga controller akan merombak aktivitas tulis SSD dari SLC cache ke mode TLC atau inilah kecepatan yang sebenarnya dari 9-face bertipe TLC dari Toshiba transfer rate-nya ini fluktuatif ya antara 400MB per second sampai dengan 600MB per second jadi benchmark SSD yang biasa teman-teman lihat itu yang sampai 5000MB per second atau 7000MB per second itu adalah kecepatan read and write dari SLC cache yang kapasitasnya terbatas begitu SLC cache habis SSD akan menggunakan TLC ataupun QLC yang waktu programming-nya jauh lebih lambat jadi di dalam 9-flash itu ada SLC cache-nya yang porsinya itu berkisar antara 15-35% dan SSD MP600GS ini kapasitas SLC cache-nya hanya sekitar 15% aja dari total kapasitas SSD atau termasuk sangat kecil ya untuk sebuah SSD berkapasitas 1TB jumlah SLC cache-nya ini bahkan berada di bawahnya PNYCS 2241 dan nyaris sama dengan tim MP44L yang versi 512GB melalui tes ini semoga teman-teman bisa lebih paham kenapa sih kecepatan tulis SSD itu bisa turun jika kapasitasnya hampir full ya karena SLC cache-nya ini tuh udah habis tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari nggak akan seekstrim dari pengujian ini ya kita juga sekalian ukur suhunya pas lagi copy file sebesar 335GB yang tadi teman-teman bisa lihat suhu SSD pada awal copy file ada di 54 derajat Celcius dan naik menjadi 60 derajat Celcius ini adalah suhu ketika SLC cache-nya masih ada atau inilah saat SSD bekerja keras secara maksimal namun begitu SLC cache-nya habis suhu SSD stagnan di 60 derajat Celcius hal ini dikarenakan kecepatan tulis dari SSD ini tuh menurun drastis atau ini adalah saat dimana SSD tidak lagi bekerja secara maksimal oke teman-teman Corsair MP600GS versi 1TB ini menawarkan harga yang cukup menarik untuk SSD PCIe Gen4 X4 yang bertipe di RAMless packaging-nya ini oke dan Corsair memberikan kita software monitoring yang cukup membantu namun sayang SSD ini memiliki kapasitas SLC cache yang sangat kecil untuk sebuah SSD berkapasitas 1TB di kelas seperti ini Corsair MP600GS akan berhadapan dengan WD Black SN770 dan tim MP44L dan Corsair MP600GS ini memiliki harga yang paling murah diantara keduanya walau dengan segala konsekuensi yang ada tapi lagi-lagi di harga segini ada Kingston KC3001TB yang secara spek lebih menjanjikan so demikian video kita kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel kami follow semua sosial media kami dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya sub indo by broth3rmax